Halo, selamat pagi, pelajaran. Bagaimana hari ini? Saya harap kalian baik-baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk berbohongan Anda sampai saat ini. Sekarang kita ingin mulai pelajaran. Tolong buka hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pelajaran dengan baik. Berdoa pelajar dan ibu bapa kita. Maafkan kita untuk semua kemahiran kita. Terima kasih, Tuhan. Amen. Sekarang kita belajar tentang tema 2, sub-tema 2 pada pembelajaran yang ketiga. Kalian boleh buka buku kalian. Open your book, page 65. Di sini ada tentang pertempuran Ambarawa. Kelompok 1 boleh dibaca untuk bisa menceritakannya kembali. Nah, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, henna adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergrombol. Mari kita cari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh henna. Henna adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah henna. Dr. Sarah Benson Amram dari University of Santo Andres mengatakan bahwa henna adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Henna mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Henna akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergrombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Henna mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip telegram tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan henna, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Henna lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan henna sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Selain henna, banyak sekali hewan yang melakukan adaptasi dengan lingkungannya, baik untuk melindungi diri ataupun untuk memperoleh makanan. Mari kita lihat bagaimana cara hewan beradaptasi. Nah sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain untuk beradaptasi. Yang pertama kamuflase. Hewan berkamuflase dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, sehingga pemangsa tidak melihatnya. Nah sekarang yang kedua yaitu mimikri. Bunglon menyelesaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Atau sebaliknya, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Nah inilah disebut dengan mimikri. Dan yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya, tujuannya agar musuh terkecoh. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Dan yang keempat ada menggulungkan diri. Trenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya. Membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah kaki seribu. Nah sekarang kita akan mencari tahu cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama ada hewan cumi-cumi dan gurita. Cara hewan cumi-cumi dan gurita beradaptasi yaitu dengan menyemprotkan cairan hitam. Tentakelnya lengket. Lalu mengubah warna tubuhnya. Yang kedua yaitu cara hewan lawang sangit beradaptasi yaitu dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Yang ketiga cara hewan siput dan kura-kura beradaptasi yaitu dengan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang yang keras. Lalu yang keempat cara hewan kecoa dan musang beradaptasi yaitu dengan berkura-kura mati. Yang kelima cara hewan lebah dan kalajengking beradaptasi yaitu dengan memiliki sengat beracun di ujung ekornya. Lalu yang terakhir cara hewan landak beradaptasi yaitu dengan memiliki bulu tajam dan keras seperti duri. Diperhatikan baik-baik jangan lupa nanti ditulis di buku catatannya ketika kami sudah kembalikan buku catatannya. Nah kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Diperhatikan ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom-Roygen, dan konferensi Meja Bundar atau KMB. Supaya anak-anak mis lebih mengerti, open your book page 75. Perjanjian Linggarjati Perjanjian Linggarjati berlangsung di daerah Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia diwakili oleh Syutan Syarir dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Istana Rijswijk atau Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggarjati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia, serta membentuk negara boneka. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia. Serangan ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang. Sidang ini untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Akhirnya, tanggal 1 Agustus 1947, PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Dengan demikian, berakhirlah Agresi Militer Belanda I. Yang kedua yaitu perjanjian Renville. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota KTN dipilih sendiri oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirbay. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul Van Zeland. Adapun Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Van Porter Graham. KTN mengusulkan perundingan diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Dari pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyowat Mojo. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Berikut ini isi perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Yang kedua, Tentara Republik Indonesia atau TRI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Akibat dari perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia, karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Setelah perundingan Renville, banyak peristiwa penting terjadi. Yaitu pada tanggal 18 September 1948, telah terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, di ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi pada isi perjanjian Renville. Dan tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Serangan ini dikenal dengan agresi militer Belanda II. Serangan dimulai dengan membom lapangan terbang Magumo, Yogyakarta. Dalam waktu singkat, ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta dapat dikuasai oleh Belanda. Yang ketiga, perundingan Romroyen. Hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB. Belanda menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan berlarut-larut. Akhirnya perjanjian Romroyen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohamad Rom. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merli Konkrain. Isi perjanjian Romroyen yaitu yang pertama, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, penghentian perang gerilya, dan pembebasan semua tahanan politik. Yang kedua, Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia, Serikat. Yang keempat, akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pasukan Belanda akhirnya meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden, Wakil Presiden, dan Pemimpin Indonesia lainnya yang ditawan Belanda dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar atau KMB KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Romroyen bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andrus Muhammad Hatta. Delegasi BFO, BGENCOMS for Federal Overlake atau Badan Musyawara Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Marseven, sedangkan UNCI dipimpin oleh Kersli. Hasil konferensi Meja Bundar yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, masalah irian barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Nah, sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini. Meja harapkan kalian dapat mengerti. Dan jangan lupa diulang-ulang lagi ya. Terima kasih. Thank you. Thank you.